Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manfaza bihadihi fil hayati wa ba'dal mamad amma ba'du ibadullah umatul islam rahimakumullah saya mengajak saudara-saudaraku seiman dalam kesempatan singkat ini untuk merenungkan penutup ayat pertama surat al-nisa dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal nasu atakuu rabbakumul adhi khalqakum min nafsi waahida wa khalqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaha wa atakuu Allah aladhi tasa'alun abhi wal arhama inna Allah kana alayikum raqiba ada kalima raqiba inna Allah kana alayikum raqiba sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu sekalian kata raqib juga muncul dalam surat al-ahzab ayat 52 bunyinya wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba dan Allah maha mengawasi atas segala sesuatu kalau kita fahami kedua kalimat itu maka bisa kita simpulkan bahwa kita meyakini bahwa tidak ada apapun dan siapapun dalam kondisi bagaimanapun dan kapanpun yang lupuk dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala nah terus apa hubungannya dengan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini sebelum kita sampai kepada jawaban pertanyaan itu saya ingin menyegarkan saudara-saudaraku ibadah Allah umat al-islam rahimakumullah dengan kisah yang sering kita dengarkan daripada da'i kita kisah Ibnu Umar radiyallahu'an ketika melakukan suatu perjalanan kisah ini dinukilkan oleh al-imam Ibnu Jauzi dalam kitab Ula Tafsirah Ibnu Umar pada suatu kali melakukan perjalanan ke pinggiran kota Medina sambil membawa bekal dalam perjalanan kemudian di tempat yang layak beliau untuk beristirahat beliau berhenti beliau bentangkan hidangan tadi tiba-tiba lewat seorang pegembala mengucapkan salam kepada rombongan Abdullah Ibnu Umar radiyallahu'an Ibnu Umar memanggil pengembala tadi halumma ya ra'i marilah wahai pengembala ayo mari nikmati hidangan bersama kami tapi pengembala tadi berkata anasaim saya berpuasa Ibnu Umar bertanya kepada pengembala itu apakah engkau berpuasa dalam suasana hari yang sangat panas terik menggigit seperti ini engkau berada di permukitan sambil mengembalakan ternak pengembala itu berkata iya iya Allah ya demi Allah saya berpacu dengan hari-hari yang tidak sempat saya lakukan ibadah berarti orang ini punya semangat beribadah yang tinggi Abdullah Ibn Umar tak ajub dengan perbuatan dan sikap pengembala ternak itu dan beliau ingin tahu sampai sejauh mana ibadah itu berpengaruh berdampak kepada sikap dan perilaku orang tersebut nah bagaimana Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhuma mencoba mencari tahu dampak pengaruh ibadah tersebut pada orang itu belum menguji fahlaka antubi'ana syaitan min ghanamik maukah engkau menjual seekor saja dari kambing yang engkau gembalakan itu kita Ibn Umar fanu'atika thamanah wa nu'atika min lahmiha fatuftur alaih kami beli kambing itu dan engkau bisa mendapatkan pula dagingnya untuk engkau pakai engkau makan berbuka dengan daging kambing tersebut tapi apa jawaban pengembala itu kambing ini bukan milik saya kambing-kambing ini adalah milik tuan saya kata Abdullah bin Umar fama asas sayyiduka fa'ilan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan engkau faqidaha apabila nanti diperiksanya kemudian ternyata hilang satu namun engkau menjawab akal haddibu dimakan oleh serigala sudah kan tidak akan dia lakukan apa-apa ketika mendengarkan penjelasan Abdullah ibn Umar seperti itu pengembala tadi berpaling dari Abdullah ibn Umar berlalu sambil mengarahkan telunjuknya ke langit dan ia berkata fa'ainallah dimana Allah dikisah yang berulang kali dinukilkan tapi siapa mengajak dari kisah itu untuk melihat hubungan yang erat antara ketekunan seseorang beribadah dengan sikap dan perilaku amanah di dalam kehidupan apa yang menjalin keduanya ketekunan beribadah kemudian ada sikap perilaku amanah sehingga dia tidak mau menjual kambing yang digembalakannya walaupun pemiliknya tuannya tidak mengetahui dan dia bisa mencari helah dengan mengatakan kambing ini dimakan serigala dan tuannya tidak akan mencercanya dan tidak akan menuntutnya dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari cara seperti itu tetapi pengembala tadi berlalu sambil mengangkat jarinya ke langit berkata aynallah dimana Allah baik muslimin ibadallah bisa kita melihat apa yang menghubungkan antara ibadah siam yang dia lakukan dengan sikap amanah yang dia tampilkan nah disinilah muncul keyakinan penuh bahwa Allah rakiba Allah maha mengawasi Allah maha mengawasi bagaimana dengan puasa salah satu sikap yang lahir dari orang yang menjalankan puasa dengan benar adalah keyakinan yang penuh terhadap apa muraqabatullah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dimanapun kapanpun dalam kondisi seperti apapun Allah senantiasa mengawasi karena itu orang berpuasa tidak akan mau menyentuh atau mendekati apalagi melakukan segala hal yang akan membatalkan puasanya walaupun dalam keadaan khulwah dalam keadaan sepi tidak ada mata yang mengintai karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat senantiasa mengawasi bukankah ini perwujudan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihi wasallam yang datang menemui beliau dengan menyamar menjadi seorang laki-laki dalam beberapa pertanyaan ada pertanyaan tentang al-ihsan mahu al-ihsan kata Nabi al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarat engkau berhibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat meskipun engkau tidak bisa melihat secara mata lahir fa'innahu yarat tapi yakinlah sesungguhnya dia melihat engkau orang yang berpuasa melatih diri setiap saat kalau dia sadari keadaannya bahwa dia di dalam menjalankan ibadah siang maka dimanapun kapanpun dalam kondisi seperti apapun Allah senantiasa mengawasinya betapapun perutnya lapar betapapun haus menderanya walaupun syahwat bergejolak tetapi dia tidak mau melakukan karena Allah tahu orang lain mungkin bisa tidak hadir bersamanya mata orang mungkin bisa dikelabui tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhalang dari penglihatannya dari pengawasannya apapun siapapun dimanapun dalam keadaan bagaimanapun waika muslimin apabila keyakinan seperti itu tumbuh dalam perjalanan ibadah ini maka maka akan lahirlah orang-orang seperti pengembala ternak tadi orang akan bersikap senantiasa terus diawasi apabila ini terwujud maka tentu anggota tumbuh seseorang akan terpelihara dari melakukan kemasyiatan kezaliman ada ungkapan yang juga saya temukan dalam kitab al-imam al-kushairi dari kalangan sebagian al-hikmah man raqab allaha fi khawatirihi asamah allahu fi jawarihihi siapa yang senantiasa senantiasa mengawasi merasa diawasi memperhatikan senantiasa tuntunan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam batin di dalam setiap gerak jiwanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anggota tubuhnya dari segala perbuatan yang menurhakai Allah yang tidak direzai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah wahai kaum muslimin kalau di bulan ramadhan kita berpantang terhadap yang halal karena kita memperhatikan tuntunan dan syariat Allah di dalam siang kenapa kita menjadi berani melakukan perbuatan yang memang pada hakikatnya haram kenapa kita lampaui batas-batas yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita kapanpun tidak hanya di saat siang saja tidak hanya di bulan ramadhan saja kapan saja jadi ketika seseorang berpuasa dengan benar dan dia mengawasi gerak langkahnya termasuk gerak batinnya dari segala hal yang akan merusak ibadahnya maka dia akan mendapatkan perasaan yang terus menyertai diri perasaan apa perasaan senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahai muslimin ibadah mari kita berpuasa dengan muraqabat Allah kita tanamkan di dalam diri kita rasa diawasi karena itu kita awasi pula gerak lahir dan batin kita dari mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sikap itu memanjang setelah ramadhan berakhir kita tetap dalam rasa pengawasan itu sehingga langkah gerak bahkan kecenderungan batin kita tidak luput dari pengawasan kita dan tidak lari dari ukuran standar-standar tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi pula langkah kita dan membantu kita untuk memelihara anggota tubuh kita dari mendurhakainya rasa seperti itu tidak boleh hilang jangan kalah dengan seorang pengembala ternak yang telah berhasil melahirkan sikap muraqabah dari ibadahnya banyak kita yang mengaku punya pekerjaan lebih terhormat dibandingkan pengembala kambing tetapi berperilaku lebih rendah dibandingkan pekerjaan seorang pengembala kambing yang ditemui oleh Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Radiyallahu semoga ini menjadi renungan berpuasalah dengan muraqabah raqibillah sentiasalah perhatikan langkah perbuatan kita agar tetap sesuai dengan tuntunan dan batasan batasan yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian tanamkan rasa bahwa Allah yuraqibuka senantiasa mengawasimu dimanapun dalam kondisi bagaimanapun di saat kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupuk darinya apapun dan siapapun karena dia maha melihat dan maha mengawasi waffaqanallah wa iya'kum lima yuhibbuhu wa yardha wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh